Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Stunners Selamat datang di program terbaru kita Stun Life Stun Life adalah program hasil sinergi antara Humas PKN Stun BEM dan HMJ yang akan menemani Stunners di setiap pekannya selama pembelajaran jarak jauh Nah, program Stun Life akan mengupas beragam topik mulai dari materi pelajaran hobi, sampai tantangan seru yang akan diberikan oleh dosen favoritmu Nah, di episode pertama kita kedatangan tamu spesial Siapa lagi kalau bukan? Direktur PKN Stun Bapak Rahmadi Murwanto Halo, selamat sore Pak Rahmadi Selamat sore Mbak Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik walaupun dalam suasana tidak bisa kemana-mana masih paling tidak dari sisi mental masih sehat Iya Pak tetap di rumah saja ya Pak? Iya, tetap di rumah saja jangan kemana-mana mengurangi dampak dari coronavirus Baik Pak Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tema seputar COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh Jadi Pak, beberapa teman-teman mahasiswa sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Instastory dan dirangkum oleh Humas PKN Stun seperti satu ini Pak Mengapa sih PKN Stun menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh seolah hal ini terkesan mendadak karena kita tahu sebesar siswa sudah kembali ke Bintaro saat pengumuman diterbitkan Gimana Pak? Ya, memang kalau dikatakan mendadak mendadak ya karena memang pada saat itu sudah kami sudah memantau terkait dengan coronavirus terutama kan kalau kita itu nggak bisa PKN 1 tidak bisa bergerak sendiri ya karena dia berada di bawah BPK dan Kementerian Keuangan Nah, awalnya ada beberapa skenario sebenarnya skenario yang coba kita bangun adalah tadinya mau model itu kan karena kita pikir tidak akan ada pembatasan yang cukup ini ya cukup besar seperti sekarang Nah, kita ada beberapa skenario tadinya yang moderat lah tidak harus tidak harus mahasiswanya di rumah tapi masih bisa di kampus tapi dengan pola-pola tertentu itu sempat kita pikirkan tetapi memang begitu dibahas karena waktu itu sebenarnya Kementerian Keuangan juga pada saat yang sama itu sedang mempertimbangkan work from home walaupun belum ada keputusannya Nah, kemudian ketika itu Jumat saya ingat sekali Jumat itu kita membahas kalau nggak salah Jumatnya siang menjelang sore jadi dari masing-masing di bawah Badan Diklat Keuangan ditanya sebenarnya kalau untuk yang seperti ini apa yang berbaik Nah, saya pada saat itu setelah mikir cukup lama ya karena segiliran saya agak belakangan gitu yang ditanya pusat pendidikan dan pelatihan dulu seperti pusat pendidikan pajak dan sebagainya saya katakan jumlah mahasiswa kita di atas 10 ribu jadi kalau risikonya itu nanti akan sangat besar jadi kalau kalau saya saya mengusulkan kalau bisa memang kita batalkan kita tunda kita ubah semuanya online gitu kan pembelajarannya online kita buat mereka di rumah semua ya memang harus diakui kita berusaha cepat mungkin cuman pada saat itu yang diputuskan itu pada hari Jumat Suri saya kalau nggak salah Jumat Suri itu udah mulai kita informasi tapi kan sebagian besar udah keburu ke kampus kan kita nggak bisa hindari tetapi yang yang belum keburu karena waktu saya bilang jangan sampai keberapa biarlah yang udah keburu ke kampus ya apa boleh buat gitu kan kalau yang sudah kalau yang belum bisa aman nah kita termasuk duluan loh dari semua kampus bahkan mendahului mendahului perintah WFHnya Kementerian Keuangan ya betul Pak Jumat sore itu keluar ya Pak pengumumannya jadi kan gini ya Pak sekarang kan pembelajaran menjadi daring nih Pak banyak hal yang perlu disesuaikan dalam proses belajar mengajar itu kira-kira apa saja Pak yang perlu disesuaikan jadi begini memang pada saat proses ini kita tahu kita pertama masalah mentalitas ya kita biasa belajar itu ya terutama para mahasiswa ya biasa kita belajar itu biasanya harus masuk kelas harus mendengarkan dosen secara langsung gitu kalau nggak langsung nggak enak tapi dalam situasi seperti ini saya coba tanya di berbagai tempat yang melaksanakan ya sama juga mereka terpaksa mereka nggak bisa menggunakan model tatap buka jadi ya mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi seperti ini yang pertama tentu saja walaupun PKN Sun sebenarnya sudah menyiapkan beberapa materi terkait dengan online learning karena sebenarnya tujuan kita kita ke depan ingin menggunakan blended learning kita ingin mengubah pola pembelajaran dimana mahasiswa itu datang ke kelas itu bukan mendengarkan dosen datang ke kelas itu diskusi kalau mereka mau belajar itu belajar sendiri jadi kita pengen kalau yang dosennya kuliah itu nggak usah masuk kelas online aja lewat YouTube dimana mendengarkan nanti masuk kelas mereka diskusi kita ada beberapa walaupun agak lambat karena pemikirannya simple saja kita nggak mungkin bisa melayani terutama nanti yang tugas belajar nggak bisa melayani mereka semua masuk kampus sementara mereka banyak kuliah di tempat lain yang juga online atau jarak jauh polanya kenapa nggak kita yang mengembangkan materi tadi nggak taunya ya sisi baiknya dari krisis ini adalah mau nggak mau kita terpaksa online dan itu luar biasa karena yang tadinya secara internal agak enggan sekarang kan dipaksa dan menarik juga karena saya amati begini kita dalam diskusi kita mungkin termasuk termasuk konservatif karena waktu saya diskusi jangan sampai mahasiswa kesulitan terutama akses makanya kita coba tadinya apakah pendekatannya sinkronus artinya kayak di kelas gitu online gitu ternyata nggak nggak usah asinkronus kita coba multi platform tergantung dosennya walaupun mungkin beberapa dosen suka memaksa ya tapi sebenarnya yang kita sarankan adalah udah kan yang penting mahasiswa belajar nah ini kembali saya tekankan yang belajar itu mahasiswa loh bukan dosen jadi kalau kalau kalian memaksa dosennya juga harus temani kalian belajar itu keterlaluan harusnya belajar sendiri gitu dan kan kalau kuliah tinggal nonton videonya kerjakan soal nggak ngerti nanti pas ketika ketemu online ditanyakan kalau kurang bisa kirim WA minta dosennya bikin video untuk menjelaskan lebih lanjut poin mana yang memang perlu dijelaskan jadi disini ada ada apa budaya yang sebenarnya kita harapkan muncul yang tadinya mau kita tanankan di kampus dimana mahasiswa itu harus mandiri karena mahasiswa bukan anak SMA jadi kalau menurut saya mahasiswa itu dikasih RPS dikasih buku harusnya dia bisa belajar orang anak stand pinter kok seleksinya juga susah gitu kan kalau anak stand terus pak kita kesulitan kita nggak ngerti kalau saya merasa jadi jangan-jangan kita salah seleksi nih jangan-jangan kualitasnya nggak bagus kan gara-gara jawab soalnya betul tapi sebenarnya kemampuannya biasa-biasa saja menurut saya kalau kalian itu ini lulus ya dan dengan kemampuan sendiri mestinya nggak ada masalah ya saya tahu ada kemungkinan kita nggak mengerti situasinya ya kan untuk bisa belajar akutansi belajar paca kan mengerti bisnis nah itu aja agak kurang tapi kalau rajin baca rajin melihat situasi bisnis rajin diskusi sama orang bisnis kayak apa mungkin nggak terlalu sulit tetapi ini memang perlu perubahan mindset dimana kalian yang belajar dosen dan yang lainnya adalah sarana tempat kalian memastikan bahwa kalian mengerti dengan baik tetapi bukan sarana utama makanya harus disuruh nah nanti gini juga ya jadi saya sarankan kan sekarang WFA kalian nggak bisa apa-apa nggak bisa ke mal nggak bisa kemana-mana waktunya luang agak banyak gitu loh nah itu investasi dulu gitu belajar dengan baik gitu belajar serius kalau dikasih soal dikasih 5 bikin 10 yang soal-soal lain kalian kerjakan semua kalian harus kuasai harus mengerti satu lagi yang saya harapkan kalian sebenarnya bisa kerjasama dengan cara dekat kan sekarang mudah tuh kalian bisa bisa video call kan dengan murah ya atau kalian bisa diantara kalian yang pintar juga bisa bikin video jadi saya harap ada semacam kerjasama dari kalian bahkan kalau kalian di kota yang sama ngapain kalian download bahan dua kali mungkin ada satu aja yang ditugaskan mendownload bahan semuanya nanti di copy ke apa itu USB drive udah dibagi-ibagi aja ke temannya kan bisa kan membagi tanpa harus ketemu kan bisa kan kotong royong ya Pak ya kotong royong gitu jangan kalian sendiri karena ini masa-masa dimana kita belajar berkotong royong itu beberapa mungkin saya agak cerewet dikit karena ini penting buat kita semua jadi sebenarnya situasi ini menyiapkan kita untuk masalah depan ya Pak modern betul ini sebenarnya cikal bakal nanti PKN ke depan yang mau kita bangun bahwa sebagian besar materi online masalah hanya kalau mau diskusi tidak belajar dalam bentuk kuliah di masa lampau ya Pak baik Pak jadi kan PJJ ini sudah tiga minggu ya Pak kan kita harus mengukur nih sejauh mana efektivitas pembelajaran dari lembaga sendiri melihat efektivitas dalam metode ini enggak Pak dan apakah ada kemungkinan bahwa PJJ akan terus dilangsungkan Pak nah pertama ya jawaban pertama kita coba dulu kita melakukan uji coba sebelumnya apa sih masalahnya pertama untuk memastikan prosesnya lancar dulu jadi karena ini juga sebenarnya dalam proses PJJ ini ada dua hal juga yang dilaksanakan kita memodernisasi sistem pembelajaran sistem pembelajaran yang gini kalau dulu kan absen sama itu dosen menulis apa kemajuan belajar itu kan itu tuh pakai tulisan ya sekarang itu pakai sekarang pakai portal jadi semuanya di portal nah itu harapannya nanti semua urusan administrasi kalian absen apa dan sebagainya termasuk dosen yang bayar honornya semuanya udah ini sudah beres sendiri kan baik-baik sistem ini juga sambil pada saat sama kita lakukan itu nah itu kita lihat kemarin memang ada masalah tetapi saya lihat sudah dua minggu minggu kedua kemarin kita ini dua minggu saya evaluasi ya selasa kemarin ya karena yang minggu ketiga nanti baru sedepan itu jumlah yang kemungkinan salah menurut drastis dan rata-rata gak ada masalahnya minor lah sedikit gitu dan mulai minggu kemarin kita coba gali pendapat dulu dari mahasiswa apa tapi walaupun umum saja kan memang mereka masih belum terbiasa masalah jaringan internet dan sebagainya memang gini jadi saya merasa ada dua nih ada orang yang memang kuotanya gak terbatas ya kalau kuotanya gak terbatas mungkin ya gak ada masalah gitu tapi yang buat kuotanya terbatas harus punya strategi yang saya dolar tadi jangan mereka ikut yang proses yang sama jadi mereka harus download atau minta kalau ada temen yang dekat minta copy sama temennya tanpa pakai data terus mereka belajar jadi video-video dan sebagainya itu bisa di downloadkan untuk dipelajari materi dan sebagainya nanti juga paling mungkin harus upload aja kan nah upload nanti saya minta resolusinya jangan terlalu tinggi sehingga kalau ada upload kuis dan sebagainya itu gak terlalu menghabiskan data dan saya juga tidak dorong dosen untuk menggunakan zoom kalau di kelasnya ada yang punya dan kalian kalau merasa bahwa dosennya ini dosennya memaksa kalian menggunakan itu platform yang menghabiskan kuota dan kalian gak punya kuota kalian bisa bilang pak saya minta izin untuk tidak ini tapi saya ikut nah saran saya buat mereka kalau saya misalnya ketika saya ngasih di zoom saya memang sengaja gak pakai video untuk mengurangi kuota nah saya pakai suara nah suaranya nanti saya upload jadi yang gak bisa ikut itu bisa mendengarkan di periode berikutnya karena kan ada diskusi ada tanya jawab jadi ini yang terkait dengan ini dengan itu ada evaluasi nah kita sekarang mau ngetes nih kita mau kan beberapa udah mulai kuis nih nah dari kuis tadi gimana nih hasilnya kita mau lihat juga ini semuanya semuanya akan tetap kita evaluasi setiap minggu bahkan ini jadi bagian evaluasi rutin setiap minggu nah nanti kita akan evaluasi di bagian pertama nah apakah ini terus memang sangat tergantung pada yang ini tergantung pada seberapa lama kita mendapatkan pembatasan ya pembatasan kalau nanti saya gak tau ya salah satu kita buat dua skenario kelihatannya sampai UTS gak mungkin karena pemerintah mengatakan mudik aja gak boleh berarti kemungkinan setelah lebaran ya kita berhitungkan bulan Juni kayaknya kita masih masih sulit untuk itu tapi kalau ternyata sudah mulai ada pembatasan khusus ya mungkin kita nanti pakai pola jadi karena memang masih ada kebutuhan tatap muka ya kebutuhan tatap muka nah kita coba hitung nanti apakah nanti tatap mukanya hanya ini jadi misalnya ada tujuh pertemuan ya jadi kalian ya balik lagi ke kampus tujuh pertemuan tiga pertemuannya yang tatap muka atau empat pertemunya tatap muka tiga pertemuannya online sehingga kita bisa mengurangi jumlah mahasiswa yang ada di kampus kita juga mau lihat nanti gimana nih kalau kalau 40 kan susah nih ya apakah apakah nanti kan harus ada kalau ada protokol jarak gitu nah seperti apa nanti yang boleh gitu apakah nanti mungkin ada kelas-kelas tertentu yang terbuka atau atau nanti kita buat buat ini buat model yang sebagian nggak di dalam kampus bisa online tapi sebagian ada di kelas kita lagi coba nanti tapi nanti ini ya belum sekarang kan karena ini pertimbangannya nanti di setelah setelah UPS baru kita pilihkan tapi kemungkinan terburuknya dimana sampai UAS pun masih belum bisa ke kampus maka kita siapkan juga untuk yang UAS online jadi sampai akhir semester ini akan online semua kita siap juga tetapi kalau memungkinkan kita akan lebih mengupayakan supaya ada tatap muka ya tapi kembali sekali lagi ini tergantung dari nanti seperti apa karena saya nggak bisa memprediksi juga gitu kalau kita melihat sampai hari ini jumlah totalnya itu masih masih apa ya di atas 300 di atas 350 secara rata-rata saya kok nggak yakin gitu ya jangan-jangan kita malah semester depan pun mau nggak mau mungkin masih tetap online jadi kampus lagi menyiapkan ya Pak setelah UPS untuk PJJ terus dilangsungkan ya kita siapkan baik Pak tadi kan menyinggung koneksi internet nih Pak nah banyak nih teman-teman yang mengeluh terkait koneksi internet karena pembelajaran daring di daerah mereka mengalami kesulitan jaringan sampai biaya untuk berlangganan paket internet nih Pak kira-kira adakah bantuan yang diberikan lembaga Pak kepada mahasiswa yang membutuhkan nah jadi gini ada dua isu di sini isu pertama adalah mungkin masalah finansial karena tidak bisa berlangganan kuota ya nah sebenarnya kalau kita berharap kita bisa membantu siapapun memang punya masalah itu cuman kan begini yang jadi masalah kalau pemerintah itu ini memberikan uang termasuk PKN STAN ya walaupun mahasiswanya memberikan uang kepada mahasiswa itu memang harus dalam tanda kutip mereka yang membutuhkan nah yang membutuhkan ini kan harus bisa dibuktikan kriteriannya apa nah kita belajar kita tanya sama izin karena kami gak bisa memutuskan sendiri nih yang aman seperti apa kan jangan sampai nanti kita bayarin gak taunya oh ini gak bener ini gak layak udah saya ditegur karena saya menyalahgunakan uang negara yang nerima juga nanti akan diminta untuk mengembalikan kan repot ini dua-duanya nah jadi kita coba buku ini nah saya juga butuh bantuan dari kalian ya gimana nih caranya untuk membantu lebih banyak lagi tapi yang benar-benar baru bantuan bagaimana alat pembuktiannya yang sekarang kan kita buktikan oh ya dari keluarga tidak mampu apa dasarnya kita ambil ketentuan pemerintah saja oh yang KWH-nya 900 bot ya kan kemudian dia juga harus menyertakan atau nanti bersedia memberikan surat keterangan tidak mampu nah ternyata dapat info saya dari beberapa pak banyak juga yang 1300 sebenarnya karena gak bisa dapat 900 gitu kan oke yang seperti itu gak apa-apa naik 1300 gitu kan tapi tetap surat keterangan tidak mampu kita minta untuk disediakan gak harus sekarang tetapi bersedia untuk itu jadi itu nanti akan jadi semacam pengaman buat kita tapi saya juga gak tahu bisa gak yang lainnya ya misalnya mungkin dia di golongan 1300 tapi orang tuanya dua-duanya sebelumnya bekerja terus dia orang tuanya di PHK gitu nah kita kalau bisa buktinya gitu gak apa-apa kita bisa coba itu kan bisa masuk cuman saya minta bantuan kalian sebenarnya gimana caranya nih untuk membuat ini secara apa penyaluran proper jadi artinya memang yang membayarkan nanti itu dia tidak akan mendapatkan masalah ketika dia membayarkan coba kalian lihat kan sekarang kan urusan pembagian dana itu yang sembahku kan banyak masalah itu ada yang gak tau nya PNS dapet nah sekarang PNS aja kan masih dianggap gak boleh dibantu tuh nah kadang-kadang kita juga gak tau dalam kondisi seperti ini mungkin keburuk pengeluarannya besar kan ada seorang ibu-ibu bilang sama saya Pak Pak saya pilu uatnya emang 2200 tapi itu peninggalan almarhum suami saya saya gak bisa nurunin dengan mudah gitu kan saya juga gak bisa apa-apa kalau udah begitu kan ya misalnya ada yang saya gak tau mungkin apakah kalau misalnya ada dari keluarga dari mahasiswa kita ya yang orang tuanya ada yang jadi korban maaf ini tidak meninggal karena covid mungkin kalau ada datanya mungkin itu bisa bisa jadi bagian lah yang menjadi dasar gitu kalau memang mereka tidak meluang nah pola-pola seperti ini nih saya minta bantuan kalian nah jadi ini untuk masalah finansial ya dan untuk finansial ini khusus untuk yang di dekat kampus karena kan sekarang ada larangan untuk mudik ya jadi kita tidak akan izinkan buat mereka tetapi lembaga komit kita akan jaga mereka jadi termasuk kalau mereka nanti selama masa bulan puasa ini baik yang berpuasa mau tidak ternyata kesulitan makan kebutuhan basic kita akan sediakan ada dua pola dan mereka buat mereka ada khusus karena memang berada di sini tapi kalau yang di ini yang jauh mungkin juga punya masalah yang sama ya mungkin BEM dan sebagainya bisa inilah bisa support mereka jadi khusus yang kampus kita yang jagain tapi yang yang jauh dari kampus itu yang di kampung masing-masing mungkin punya masalah BEM bisa menyiapkan sistem untuk membantu mereka yang kedua ini masalah jaringan nah kalau masalah jaringan ini susah karena saya juga bingung kan ada yang bilang ke saya gitu ya lewat DEM pas saya tinggalnya di kampung kayaknya jaringan internetnya atau jaringan pakai 4G-nya atau pakai selulernya itu suka nggak jelas gitu wih aja susah yang ini yang susah saya ini susah saya apa saya ini karena ini urusannya urusan itu memang kan gini sebenarnya kalau andaikan ya andaikan mereka waktu itu keburu datang ke kampus tinggal di kos-kosan mesinnya nggak ada masalah jaringan kan mesinnya nggak ada masalah jaringan dan kita bisa jagain juga tapi begitu mereka memutuskan di kampung terus dapat yang jaringannya nggak bagus ya ini perlu effort juga buat mereka apakah misalnya mereka punya keluarga yang di sekitar sana yang memang bisa jaringannya bagus dan di situ gitu sementara atau perjanjian aja sama dosen jadi untuk tugas-tugas karena dia terbatas dia hanya bisa meng-upload pada hari-hari tertentu nah di hari itu dia pergi ke tempat yang apa sinyalnya bagus terus dia melakukan proses itu itu kita mungkinkan gitu di dalam proses tadi tapi dia harus ngomong sama dosennya ya nah dalam hal dalam hal tertentu yang memang itu kita sudah siapkan di beberapa skenario tapi untuk sementara itu saja dulu yang yang kita tawarkan kepada mereka yang kesulitan masalah sinyal ataupun jaringan jadi mereka harus ada effort sedikit lah ya pak ini ada yang curhat juga nih pak katanya sekarang nilai kejar-kejaran jaringan kalian harusnya dapat dispensasi misalnya apa kalau kalau ya harus cari model kuis yang seimbang semuanya nah buat yang jaringannya susah dia kan bisa ini dikasih kita kita agak kita agak berikan kelonggaran tapi nanti saya lihat kalau memang agak susah untuk ini makanya kita mau coba di ini ya di kuis kita tes gitu siapa yang punya punya persoalan karena saya sudah bilang sama jangan sampai mahasiswa itu karena urusan upload nggak bisa ya gagal dan sebagainya itu mereka dianggap ini tidak menyelesaikan tugas tapi kalau tapi itu ada juga nanti mekanisme berikutnya jadi kalau misalnya ternyata mereka menggagalan karena jaringan kita masih berikan kesempatan mereka ujian susulan nah disitu nanti kita coba dia harus coba cari tempat sehingga dia ujian susulannya bisa bagus gitu berarti anaknya harus terbuka ya Pak mahasiswanya ya harus terbuka ngomong sama dosennya ngomong sama ini dan biasanya bisa lewat perwakilan ketua kelas gitu loh apa sih yang dia perlu dapatkan dispensasi khusus ya bukan berarti nggak ini ya dispensasi khusus misalnya oh waktu upload saya bisa agak belakangan daripada teman-teman gitu kan misalnya ada dosen gitu ya yang bilang kalian PR harus dikumpulkan ini pada sore hari setelah kuliah gitu ya misalnya tapi ada kesulitan yang apa-apa kasih 2-3 hari sampai dia bisa mengumpulkan yang penting kan mengumpulkan gitu dan kita harus mengahami untuk itu ya ya Pak nah ini Pak banyak yang mengeluhkan juga nih Pak katanya metode daring itu kurang cocok Pak untuk mata kuliah tertentu seperti akutansi kan banyak studi kasus dan perhitungan seperti tahun sebelumnya kira-kira dari lembaga apakah ada nih Pak keringanan standar nilai yang diberikan kepada mahasiswa karena perubahan metode ini Pak jadi gini yang diukur pertama-pertama begini kalau menurut saya sekarang apa pendapat bahwa beberapa mata kuliah tertentu susah online itu salah kalau begitu ngapain UT itu laku sekarang belajar bedah aja bisa online ya kan dari jalan jauh jadi enggak itu enggak bisa itu lebih karena kita ini yang susahnya gini kalau ada mahasiswa masuk ke UT mereka sudah punya mindset saya belajar-lejar jauh jadi mereka sudah siap untuk itu tetapi kita sekarang ini dipaksa makanya sebenarnya lebih banyak karena mentalitas kita enggak siap aja nih oh tiba-tiba saya biasanya mau mendengarkan dosen tiba-tiba tidak jangan kan kalian dosen pun enggak siap gitu loh dosen banyak yang ngerasa setelah selesai ngajar itu saya kayaknya enggak yakin saya bisa mereka bisa paham bahkan saya pun ketika ngajar saya kalau biasanya ngajar di kelas saya enggak pernah tanya kalian ngerti enggak disini saya berkali-kali saya pastikan mereka ngerti jadi ini ada masalah sebenarnya walaupun saya pahami juga bisa jadi memang enggak mudah karena kita bukan yang terbiasa membuat metode ini seperti UT atau yang lainnya tetapi kan jangankan ini ya ketika saya masih ngajar tatap muka mahasiswa saya minta untuk itu untuk mengerjakan semua soal jadi saya belajar pengantar akutansi semua soal tanya mahasiswa saya nah kemudian saya minta mereka kerjakan tuh semua latihan-latihan soal semua soal-soal tahun lalu kalian kerjakan kalau kalian enggak ngerti tanya di kelas apa yang terjadi di kelas saya nilai mereka tanpa harus saya apapakan semuanya nilai akhir itu minimal B plus minimal minimal B bukan B plus minimal B minimal B minimal B banyak sekali yang dapat A karena mereka bisa karena muncul soal kayak apapun mereka bisa jawab jadi disini rahasia ini kenapa saya bisa tahu karena saya dulu kebiasaan belajar saya seperti itu saya kan itu rusak-san juga dan saya dapat nilai bagus karena saya kalau udah pelajaran-pelajaran penting semua soal saya kerjakan begitu saya mengerjakan semua soal bahkan saya mengerjakan soal tadi sebelum dosen mengajarkan materi tadi sehingga saya dulu dikenal tuh di kalangan dosen bahwa saya bisa mengoreksi kalau mereka salah ngajar karena saya belajar duluan nah intinya apa ya saya tahu lah mungkin kita punya teman-teman tetapi kalau kita persiapan dengan baik saya yakin pertanyaan apapun yang dikerjakan dosen itu gak akan bisa itu ya ada beberapa yang di kemudian di suratnya dia tulis begini dosennya mengajarkan begini tetapi soalnya yang keluar begini loh saya bilang salahnya dimana salahnya dia gak mau latihan lebih daripada yang diminta dia pikir kalau sekedar yang diminta itu sudah cukup enggak itu gak cukup kalau menurut saya harus kerjakan semua coba kalau dia mengerjakan itu gak ada masalah ketawa-ketawa dia kalau mau dosen mau keluarin soal apa aja kenapa dosen kalian juga belajar dari dulu itu kebetulan aja mereka belajar duluan jadi mereka lebih ngerti coba kalau kalian duluan jangan-jangan kalian dosennya mereka dan lebih bagus dari mereka ya jadi disini mindsetnya harus kalau penilaian kan standar aja oh bisa mengerjakan segini ini gak bisa mengerjakan itu itu tetap tidak akan berubah tapi kalian dapat satu keuntungan sekarang karena jarak jauh mata open book akan ada dua dua tipe tipe pertama adalah ujian ya sifatnya pasti open book ya karena gak bisa diawasi jadi kalian punya privilege yang gak boleh adalah kalian melakukan kontak dengan teman-temannya nah itu kalau ada yang lapor atau ketahuan terbukti kalian bisa di DU itu itu masuk kategori mencontek ya nanti ada fakta integritas sekali kena yaudah langsung aja gitu gak perlu basah-basi kita langsung berikan hukuman disiplin keras yang satu lagi pakai model ini paper ya penugasan penugasan jadi kalau itu kalau paper nanti soal dikirimkan seminggu sebelumnya kalian bikin paper itu kalau gak salah harus ditulis tangan gak boleh diketik menarik Pak jadi untuk standar nilai sampai sejauh ini belum ada perubahan ya Pak belum ada perubahan dan UTS sedang dirancang ya Pak metode yang terbaik sedang disiapkan ke depan nanti selalu hubungi ketua kelas karena BAK akan menyiapkan jadi misalnya kalian harus dipastikan kalian harus punya akun Gmail kalian bisa melakukan scanning itu ke dalam bentuk PDF itu akan dilatih nanti sampai ini termasuk nanti dosen-dosen kita dorong untuk melakukan uji coba dengan menggunakan kuis wah ya Pak menarik Pak oh iya Pak ini ada pertanyaan dari teman-teman semester akhir Pak terkait KTTA katanya karena corona nih Pak banyak objek penelitian yang tutup data dan literat jadi terbatas kira-kira gimana nih Pak lembaga ini sudah dipikirkan ini sudah dipikirkan dan sudah dibahas jadi kalau nggak salah salah satu relaksasinya adalah kalian bisa melakukan penyusunan KTTA secara teori saja tidak harus berbasis nyata ya tapi saya nggak tahu karena ini kan gini semuanya ini nggak mungkin kita ubah ini semuanya itu kita diskusikan ya termasuk nilai sebagainya pertama kita akan minta yang namanya disini kan ada yang namanya satuan pengendali mutu nah kita minta sama satuan tadi unit tadi gimana nih untuk KTTA supaya mutunya tetap terbaik dan mereka akan membuat kayak gambaran misalnya gimana mereka udah melakukan kajian kemudian didiskusikan dengan semua Kak Prodi nah Kak Prodi nanti sepakat contohnya kan kita punya kuliah kerja mahasiswa ya ya ada tuh itu juga sudah sudah disepakati kemarin dirapat kemarin gimana caranya nanti untuk kuliah kerja mahasiswa ya kalau nanti buat kalian yang punya KTTA juga begitu waktunya tiba ini akan di kau tahu kemarin yang skripsi juga sama kan skripsi ada skripsi walaupun mungkin sebagian besar sudah sudah pakai data ya tetapi kan kita pertama kali menggunakan itu ujian skripsi online dan kemarin ya lancar semua gitu mereka baru baru sayudisium dan baru lulus kemarin berarti untuk KTTA ini tetap ada ya Pak tetap ada orang itu bagian dari kurikulum itu ada SKSnya ya kalau nggak ada ya nanti kalian nggak lulus nah jadi kan terjawab nih Pak keresahan teman-teman semester akhir terkait KTTA satu hal ya satu hal ada yang mengusulkan Pak kenapa kenapa nggak perkulian ditunda kita nggak bisa kita nggak punya opsi penundaan kenapa karena kalian terutama yang tingkat 3 sama yang D1 harus lulus sepatu waktu kita ingin dorong kalian lulus tahun ini supaya bisa diangkat karena formasi untuk jadi pegawai untuk tahun ini kalau kalian lulusnya tahun depan pusing nanti jangan-jangan nggak bisa diangkat yang disediakan lembaga untuk mengadu Pak ada itu BAK ya pertama kalau kalian terkait apapun BAK laporkan ke BAK karena BAK itu akan mengkompilasi semua bahkan mungkin lebih cepat kalau kalian lapor ke dosen atau ke itu minta ke ini coba nanti tanya itunya ya tanya ke Pak siapa Pak Deddy atau Pak Deni ya atau nanti lewat Humas bisa nanti Humas tolong nanti dibantu ya bagaimana itu kalau nggak salah ada formnya itu yang terkait dengan hal ini ya dan kalian ada bagus kalau kalian mau ini gitu tapi ini ya harus spesifik dan jelas apa masalahnya nanti biar mudah dikompilasi tapi kalau tadi masalahnya mungkin terkait dengan kalian gangguan jaringan dan kalian perlu cepat untuk mendapatkan dispensasi dari dosen kalian segera ke dosennya karena dosen kita berikan otoritas untuk menyesuaikan untuk itu baik Pak ini Pak ada pertanyaan dari teman-teman aktivis nih Pak kan pembelajaran menjadi daring otomatis semua kegiatan kemahasiswaan menjadi daring apakah perlu Pak teman-teman panitia melakukan pengurusan izin ke lembaga perlu ya saya kasih tahu kenapa karena kita sekolah kedinasan semuanya daring nih termasuk nanti rencananya diasnatalis juga daring bahkan kita lagi menyiapkan kayaknya sudah daring karena berapa belasan ribu orang wah repot itu gak bakalan mungkin izinnya bisa ya kita gak tahu kita coba lihat semoga sih bisa tapi kalau gak mungkin protokolnya lebih susah nah kenapa karena gini saya ingin share disini bahwa kalian adalah mahasiswa kedinasan nah sebagai mahasiswa kedinasan itu kalian harus pandai mengelola kegiatan itu jangan sampai itu di persepsikan oleh pihak luar bahwa seolah-olah kita punya posisi politik tertentu misalnya gini saya ambil contoh kalian bikin fundraising pendanaan ya untuk bantu siapa penyalurannya coba kalian lihat cari lembaga yang benar-benar bisa diterima semua pihak mungkin lembaganya kredibel di mata banyak tapi gak diterima semua pihak saya kemarin kenapa sih pakai lembaga luar kalau misalnya kita mau bantu kenapa gak misalnya oh kita kan bagian dari KemenQ dan nanya aja kita pulling ke KemenQ biar KemenQ mulai tapi kalau misalnya kita pengen menyasar tertentu kita bisa ngomong sama KemenQ atau Ikanas kan bagian dari Alumin Ikanas lewat Ikanas atau kalian menyalurkan sendiri dan kalian bunyikan bahwa kami tapi kalau kalian ke pihak ketiga dan pihak ketiga itu kemudian ada beberapa pendapat atau pihak tertentu mersepsikan bahwa mereka itu punya kepentingan politik tertentu itu yang merepotkan kita ini jagain kalian supaya image kampus ini sebagai pendidikan tinggi dinasan itu tetap terjaga kita bukan seperti PTN kita Anda tidak bisa sebebas-bebasnya Anda bagian dari calon ASN jadi kita mau pastikan apa yang kalian rencanakan yang masuk proposal kalian semuanya memenuhi kaedah-kaedah tadi karena kalau tidak efeknya sangat besar terhadap PKN Start kalau kita tidak bisa menjaga kenetralan kita menurut saya itu ancaman terbesar adalah keberadaan kita kita bisa tidak dianggap sebagai kampus kedinasan ya sudah tidak ada lagi privilege untuk jadi ASN ini tolong dijaga ini saya minta kalian semua untuk menjaga jadi kegiatan daring tetap memerlukan izin dari lembaga ya Pak ya nah Pak banyak yang rindu kampus Pak beredar foto-foto tugus pes dibongkar bendungan dibongkar apa kabar Pak kampus kita apakah ada hal besar yang terjadi Pak nah ini juga sebenarnya kita tahun ini merencanakan mulai membangun gedung kenapa karena kita memang harus mengupgrade kampus kita layak lah saya tidak mau kampus kita begitu jadi kita pengen kuliah itu di ruangan yang benar-benar modern dan tersentral tidak seperti sekarang di mana-mana sehingga susah mengontrol mahasiswa karena ada di mana-mana kita tidak usah tapi nanti di gedung yang baru dengan CCTV dan sebagainya jadi kalau ada yang nyontek kalau ada yang macam-macam ke depan nanti mungkin kalian ujian tidak ada yang pengawasnya karena kita pakai CCTV semua tapi sekali ketahuan di CCTV kalian nyontek tidak usah tidak usah protes apa-apa sudah buktinya sudah jelas rekamannya ada tidak kayak sekarang kan masih pakai orang kita mau bangun gedung perkuliahan tapi saya tidak tahu ya pertama kemarin sukses kita sudah meresin tempatnya untuk dibangun jadi termasuk tubuh dan sebagainya bendungan itu semuanya sudah mulai kita ratakan untuk persiapan bangun tadi tapi kan gara-gara COVID ini ada penyesuaian anggaran dan kita termasuk merasa pertama bukan masalah itu bukan masalah kita memang harus memberikan sebagian anggaran kita ke sana ya tapi juga termasuk ini memang kita tidak bisa mulai harapan kita kita mulai di sekitar bulan Juni setelah lebaran tapi kayaknya tidak mungkin karena sekarang semua pembangunan juga berhenti gara-gara COVID-19 ini jadi akibatnya apa akibatnya ya kita mengundurkan tetapi tetap selesai dalam jangka waktu yang inilah mungkin agak mundur dikit lah beberapa bulan karena kita harapkan di tahun 2022 kedua petengahan sudah selesai tapi kayaknya semoga sih seti itu di 2022 itu sudah selesai semua termasuk mengiti sebagainya ya kita undur sedikit gitu udah kita sesuaikan anggaranya tapi tetap ada pembangunan walaupun itu tidak mudah ya di kondisi sekarang ini kalian mesti paham bahwa COVID-19 ini pemerintah perlu uang banyak sekali untuk bisa membantu semua orang ya Pak nah Pak karena waktunya sudah hampir menjelang maghrib terakhir apa pesan Bapak kepada seluruh mahasiswa PKN STAN dalam menghadapi wabah COVID-19 dan harus tetap melaksanakan pembelajaran dengan metode daring alias di rumah aja nih Pak jadi gini kalian harus kreatif di sini kalian kan cukup kreatif ketika di kampung kalian harus kreatif menyiasati persoan-persoan yang ada saya merasa kita masih bisa kerjasama ya kalau misalnya begini kan ini sekarang hanya jaraknya jauh saja kalau kalian yang dulu biasa ngajarin temennya sekarang mungkin bikin video lah bahas soal atau apa kalian share kepada teman-teman kalian itu kan bagus tuh jadi kerjasama atau kalian di lokasinya satu kota yang nggak begitu jauh ada temen-temennya yang kesulitan nggak punya data gimana caranya apakah kalian bantu kuota atau atau kalian ada yang khusus mendownload kemudian ini atau ada yang ketika mau upload titip gitu ya tolong dong saya nggak punya banyak kuota kita titip gitu jadi banyak nih ide kreatif yang harus disiapkan yang kedua saya ingin mahasiswa PKN membantu pemerintah untuk bisa segera mengatasi hal ini kalian jangan ini ya saya masih dapat 1-2 walaupun laporannya nggak banyak hanya 1-2 sedikit yang masih pergi liburan walaupun di awal-awal kemarin catatannya udah ada saya mau minta semuanya nanti pada waktunya kita proses nah kalian harus benar-benar jaga physical distancing kalian harus tahu bagaimana mengamani kalian kenapa jangan sampai suatu saat kalian jadi carrier mungkin kalau kena virus ini kalian nggak meninggal karena cukup kuat masih muda tapi kemudian pulang membawa virus tadi kepada siapapun saya dapat info ada satu dosen di suatu perguruan tinggi itu meninggal gara-gara anaknya kampusnya di online dia pulang ketemu sama orang tuanya begitu orang tuanya meninggal dia ngecek ternyata dia positif juga apa nggak sedih kita nggak pernah tahu siapa di sekitar kita yang jadi korban jadi terus yang berikutnya karena di rumah karena tidak kemana-mana kalian nggak bakalan nongkrong nggak bakalan macem-macem fokus belajar cintai materi yang Anda pelajari saya yakin Anda nggak stres tapi kalau Anda merasa belajar jadi beban ya akan tambah stres ya Anda belajar harus menikmati memang karena ini bagian dari kehidupan kita saya tahu beberapa dari kalian memang dipaksa orang tuanya ya nggak apa-apalah anggaplah kalian dijodohkan belajar mencintai apa yang orang tua kalian sediakan sama kalian intinya yang satu jaga emosi kalian jangan kesel nikmati ini bagian dari tugas lakukan yang terbaik coba pelan-pelan ya fokus dan punya determinasi karena ini masalah masa depan itu saja pesan dari saya pada kalian dalam menghadapi situasi darurat ini ya Pak jadi kita harus tetap PKK stres harus tetap di rumah aja nih Pak ya berarti ya saya juga di rumah saja nih nggak kemana-mana dan kalau ada tugas yang menumpuk gitu kita bisa melakukan pengaduan ke BAA ya Pak bisa kalau ada apapun lapor aja nanti kan kalian bisa punya inilah saya masih berikan kesempatan kalian untuk melakukan istilahnya negosiasi sehingga tadi bisa diselesaikan dengan baik tapi jangan minta standarnya diturunkan karena ini kita bicara masalah ini bahkan nanti gini kan kita nggak tahu nih kalian online ya kita akan coba cari gimana caranya meng-assess apakah memang standar kalian turun atau tidak dengan online ini kalau turun mungkin semua yang lulus tadi akan kita berikan begitu sudah bisa kita kumpulkan di kampus kita berikan ini pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa kompetensinya terpenuhi ya Pak jadi hari ini bincang-bincangnya menghasilkan banyak informasi ya Pak seperti standar online tetap ya gimana Pak ya semoga bermanfaat ya amin dan membuat ketenangan lah ya Pak ini nggak galau ya setiap teman-teman udah nggak bertanya-tanya lagi terkait UTS bagaimana KTDA seperti apa baik Pak terima kasih bincang-bincang kita sore hari ini bincang-bincang kita kali ini dalam program stand live setelah selesai terus nantikan program stand live di setiap pekannya hanya di kanal resmi PKN Stand terima kasih Pak Direktur terima kasih semuanya akhir kata saya undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nanda siap Pak sehat selalu Pak iya selamat menikmati